Intro Belum juara saja Bali United sudah memecahkan rekor poin di Liga 1 Liga 1 masih menyisakan 3 pertandingan lagi, namun Bali United sudah memecahkan rekor poin semusim sepanjang penyelenggaraan Liga 1 Liga 1 Indonesia musim ini masih menyisakan 3 pertandingan lagi, namun rekor baru sudah terpecahkan musim ini Uniknya lagi, rekor tersebut tercipta saat belum ada tim yang sudah memastikan diri jadi juara Liga 1 Kemenangan Bali United 2-1 atas Arema FC menjadi milestone baru dalam kancah persepak bolaan Indonesia Saat itu, Bali United berhasil menang lewat gol bunuh diri Dendy Santoso dan penalti Bruano Uri Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Liga 1, dimulai pada musim 2017, Bali United sudah memecahkan rekor poin tertinggi dalam semusim Bahkan peringkat kedua musim ini, Persib Bandung juga berpotensi melampaui catatan poin dari semua tim juara Liga 1 sejak 2017 Dengan koleksi 69 poin, Bali United resmi jadi tim dengan rekor poin tertinggi sepanjang sejarah Liga 1 Bali United melampaui rekor Bayangkara FC saat menjuarai Liga 1 musim 2017, yaitu 68 poin Persib Bandung dengan catatan 66 poin, juga berpotensi melampaui rekor poin Bayangkara FC di musim 2017 Jika berhasil mengamankan kemenangan atas Persebaya pada pekan ini Catatan 66 poin Persib Bandung jadi yang tertinggi dalam sejarah klub Jika Persib berhasil jadi juara, ini akan jadi rekor spesial, karena Persib untuk kali pertama berhasil juara Liga Indonesia dalam format kompetisi penuh Bali United juga sudah melampaui rekor poin semusim tertingginya sendiri yaitu 68 di musim 2017 Namun, jika diperluas hingga era Liga Indonesia dengan sistem kompetisi penuh, rekor Bali United ini masih belum ada apa-apanya Poin maksimal Bali United jika menang dalam 3 laga sisa, yaitu 78 poin, tidak akan mampu melampaui rekor Persibura Jayapura Rekor poin tertinggi dalam semusim sepanjang sejarah kompetisi penuh era Liga Indonesia terjadi pada Indonesian Super League, ESL, musim 2013 Saat itu, Persibura Jayapura tampil cukup menggila dengan mencatat rekor 83 poin Boa Salosa dan kawan-kawan Berhasil mencatatkan 25 kemenangan, 7 hasil imbang, dan hanya 2 kali kalah Rekor kekalahan dalam semusim ini masih bertahan hingga kini, jika patokannya pada musim penuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!